Dipersembahkan oleh Alakadarnya, meski jaringan 4G saja belum merata, kini jaringan telekomunikasi generasi kelima atau 5G sudah banyak dinanti. Teknologi terbaru yang lebih canggih dari generasi sebelumnya ini digadang-gadang memiliki kecepatan 3 kali lipat dibandingkan 4G. Bukan cuma masalah jaringan dan infrastruktur saja, Indonesia juga masih tertinggal dalam hal digitalisasi di berbagai sektor. Kita lihat beberapa contohnya. Di bidang perdagangan, Indonesia berada di peringkat 90 dari 151 negara di dunia. Di bidang pemerintahan, Indonesia berada di peringkat 107 dari 193 negara. Di bidang pariwisata, Indonesia ada di peringkat 42 dari 136 negara. Di bidang pendidikan, peringkat Indonesia 43 dari 50 negara. Pemerintah akhirnya musar dan mengambil langkah konkret. Konsep tol langit dicanangkan. Pembangunan pala-paring dengan panjang fiber optik mencapai 36.000 km digarang. Pandemi COVID-19 juga memaksa akselerasi transformasi digital guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tidak hanya selama pandemi, transformasi digital adalah alat untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 agar kita bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trend. Transformasi digital menuju Indonesia maju. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersiaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Bakti.com.info telah menghadirkan akses internet di lebih dari 7.634 titik. Terima kasih. Dalam hal digitalisasi hingga saat ini. Iya Sylvie, memang betul itu. Bahwa COVID-19 ini ternyata ada sisi lainnya. Sisi lain itu mendorong akselerasi transformasi digital. Dan untuk itu tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Isu-isu strategisnya. Yang pertama pasti harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK Indonesia. Potret kita saat ini di Indonesia ini baik oleh operator seluler maupun BLU Bakti.com.info. Kita telah membangun jaringan backbone di Indonesia berupa fiber optic. Itu 348 ribu lebih kilometer. Di darat dan di laut. Kalau kita tarik ujungnya Sylvie untuk mengitari bumi hampir 9 kali keliling dunia ya. Dan kita saat ini juga sudah membangun setengah juta. Lebih dari setengah juta BTS atau Base Transhaver Station yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Kita saat ini memanfaatkan 9 satelit setara dengan 50 gigabit kapasitasnya. 5 satelit nasional, 4 satelit asing yang berada di orbit kita. Namun itu saja belum cukup ternyata. Masih perlu dilakukan pembangunan infrastruktur yang begitu besarnya. Dalam masa pandemi ini memang Cominfo sendiri sudah membangun, menambah ada 2 jenis ya Sylvie ya. Yang satu membangun backbone baik itu fiber opticnya, middle mile-nya, microwave linknya, atau radio linknya dibangun ya. Atau menambah kapasitas satelit. Tetapi itu saja tidak cukup karena kalau BTS itu menjangkau seluruh wilayah. Nah untuk wilayah-wilayah yang berpelayanan pemerintahan yang belum tersedia BTS-nya, belum ada sinyalnya, itu dilakukan intervensi program. Intervensi program itu menyiapkan akses internet yang dihubungkan langsung ke satelit. Sampai saat ini ada 7.700 lebih ya titik-titik layanan publik yang Cominfo lakukan intervensi dengan menyediakan langsung di sana. Pak Bama, Anda pernah mengatakan bahwa transformasi digital itu sangat penting untuk bisa mendukung perkembangan ekonomi yang berbasis inovasi. Nah apakah sebetulnya transformasi digital ini bisa menggeser pengembangan ekonomi yang tadinya berbasis sumber daya manusia? Posisi kita saat ini sebagai perekonomian adalah di upper middle income, jadi menengah atas. Nah memang tahapan setelah menengah atas ini adalah masuk menjadi ekonomi yang berpendapatan tinggi atau yang kita cita-citakan sebagai negara maju. Namun dari pengalaman banyak negara di dunia yang berhasil, berhasil lolos dari middle income trap tadi, dari menengah atas masuk ke tinggi, kuncinya adalah mereka harus bisa mendorong yang namanya ekonomi berbasis inovasi. Dan ini kalau kita lihat sudah dilakukan negara seperti Jepang dan Korea, tetapi mereka melakukannya sudah lebih dahulu. Nah itu justru, ketika kita ingin masuk kepada era ekonomi berbasis inovasi dengan target 2045 kita sudah jadi negara maju, maka kita tidak bisa sekedar meniru Korea dan Jepang, karena mereka sudah jauh di depan. Sehingga kita benar-benar harus memilih di bidang apa kita ingin menjadi suatu kekuatan di dunia, atau kekuatan yang bisa membawa kita loncat dari menengah ke atas. Nah dari pengamatan kami memang ada dua kelompok besar, yaitu satu adalah yang berupa pengolahan sumber daya alam, jadi intinya kita punya sumber daya alam, baik pertanian maupun pertambangan, nah kemudian dengan sentuhan teknologi, inovasi, bagaimana caranya ini ada nilai tambah yang optimal. Nah kelompok dua ini yang nantinya akan terkait dengan sumber daya manusia, yaitu kelompok kreatif dan digital. Jadi intinya kalau Indonesia ingin jadi negara yang inovatif di tahun 2045, kita harus benar-benar menyiapkan transformasi digital untuk mengantarkan terutama generasi muda kita sekarang.